Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mantabi'ahu wa mawala Amma ba'atuh Baik sahabat-sahabat mbak sekalian Berikut ini adalah daftar waton Yang pada malam satu surah Atau malam satu mukharam Ini berarti malam rabu legi ya Ini sangat rawan Rentan kesetrum demit Kesetrum bongso lelembutan Sebangsa demit, cinvasik, dan lain sebagainya Kenapa? Karena beberapa waton ini Ya diperkirakan dalam kondisi yang sangat tidak baik Ya aspek keberuntungannya Kemudian kekuatan supranaturalnya Juga ini dalam kondisi yang paling lemah Ya kenapa? Karena jatuhnya pada hari naasnya Sehingga sangat rentan Mendapat gangguan dari bongso lelembutan Sejenis setan demit, cinvasik, dan lain sebagainya Ya Nah waton-waton ini nanti Diperkirakan ya Setulur papat limau pancernya Ini tidak dalam kondisi yang benar-benar aktif Untuk melindungi yang bersangkutan Nah lalu kenapa kok selalu dikaitkan dengan malam satu surah Karena ya diyakini Pada malam satu surah Dimensi alam waib dengan alam dunia ini Terbuka hijabnya Sehingga tidak ada lagi gap Ya Karena terbuka ini tadi Sangat gampang Ya Bagi bongso lelembutan Yang jahat Yang fasik Yang ngakal gitu ya Kemudian iseng mengganggu Bangsa kita Bangsa manusia Nah begitu pula sebaliknya Kadang-kadang Orang ya bangsa kita Ini kalau ingin ketemu bongso lelembutan Di malam satu surah Ini pun sangat mudah Kenapa karena Tidak ada hijab lagi Dimensi alam waib dan alam dunia ini Terbuka Gitu ya Itu yang perlu teman-teman pahami Kenapa kok selalu dikaitkan dengan Malam satu surah Ya Nah bongso lelembutan Makhluk hoib Ini ya sama saja dengan bangsa manusia Ya seperti kita Ada yang taat kepada Allah Ada yang rajin beribadah Ada yang fasik Ada yang nakal Ada yang jahat Ada yang ya suka mengganggu sesama Ya sama dengan kita Ya bangsa manusia ini Ya nah oleh karena itu Ini nanti Ya daftar weton yang akan Pak sampaikan nanti Hendaknya lebih berhati-hati Lebih mawas diri Ya Hati-hati mawas diri Jangan melakukan Kegiatan di luar rumah Kalaupun terpaksa melakukan Kegiatan di luar rumah Nanti hendaknya ada yang menemani Dan nanti Melakukan ritual kecil Ya untuk Leburing Tino Olo Gitu ya Nah weton apa saja kah Yang pertama Yaitu weton Minggu pon Ya Minggu pon ini Neptunya 12 Kenapa weton Minggu pon ini Sangat rawan Sangat rentan Mendapat gangguan Dari bongso lelembutan Pada malam Satu suruh nanti Ya karena Weton Minggu pon ini Memiliki naas Pada hari Rabu lagi Ya coba kita hitung ya Minggu pon Minggu Senin Selasa Rabu Nah naas Ya Kemudian Pon Pon Wage Kliwon Legi Jadi punya naas Di hari Rabu Legi Ya Kemudian yang kedua Yaitu Woton Minggu Wage Minggu Wage ini Neptunya 9 Dan hendaknya Berhati-hati juga Ya selalu Ya mawas diri Khususnya nanti di Malam Satu suruh Kenapa Karena Minggu Wage ini Juga punya Naas Pada hari Rabu Legi Coba kita hitung Ya Mulai dari Minggu Senin Selasa Rabu Hari umumnya Kita ambil Empat Kemudian Kita hitung Hari pasaran Jawanya tadi Mulai dari Wage Kliwon Legi Kita ambil Tiga Berarti Rabu Legi Itu artinya Woton Minggu Wage Ini Memiliki Naas Pada Hari Rabu Lagi Juga Kemudian Yang ketiga Ini yang Terakhir Ya sebetulnya Masih ada Beberapa Woton Lain Tetapi Insyaallah Tidak Terlalu Mengkhawatirkan Karena Ada Perhitungan Naas Lain Tetapi Mbah Rasa Itu Tidak terlalu Dominan Ya pengaruhnya Nah yang ketiga Ini Yaitu Woton Senen Wage Ya Senen Wage Ini Neptunya Delapan Ya Kenapa Karena Senen Wage Ini Juga Memiliki Naas Pada Hari Rabu Legi Ya Coba kita hitung Senen Selasa Rabu Kita ambil Tiga hari Dari Hari Wotonya Tadi Ya Untuk hari Umumnya Rabu Apa Kita hitung Mulai Dari Pasaran Wagenya Tadi Wage Gliwon Legi Berarti Rabu Legi Nah Naas yang ini Yaitu Naas telu Artinya Hari ketiga Tepat Setelah Woton Lahirnya Ya Dan Woton Lahirnya Ini juga Dihituk Termasuk Jadi Senen Wage Kemudian Selasa Gliwon Dan Rabu Legi Jadi Ada Tiga Woton Yang pertama Yaitu Woton Minggu Pon Ya Sekali lagi Kemudian Yang kedua Yaitu Woton Minggu Wage Dan Yang ketiga Yaitu Woton Senen Wage Nah Ketiga Jenis Woton Ini nanti Hendaknya Lebih berhati-hati Lebih mawas diri Jaga diri Baik-baik Jangan Melakukan Kegiatan Atau Aktivitas Di luar rumah Ya Kalaupun Terpaksa Harus Keluar rumah Nanti Hendaknya Ada yang Menemani Kemudian Nanti Ya Kalau Hendak Keluar rumah Ya Melakukan Ritual Kecil Ya Sebagai Usaha Leburing Dino Olo Jadi Kalau Mau keluar rumah Nanti Berdiri Di depan rumah Kemudian Usaplah Bahu Rabah Atau Usaplah Bahu Sebanyak Empat Kali Jadi Seperti Ini Bau Kanan Ini Diusap Tangan Kiri Dan Bau Kiri Diusap Atau Dirabah Tangan Kanan Gitu Ya Karena Tentu Tidak Bisa Merabah Baunya Sendiri Kan Tidak Bisa Tangan Kanan Merabah Bau Kanan Kan Tidak Bisa Jadi Merabah Harus Tukar Seperti Ini Nah Setelah Itu Kemudian Melangkah Tiga Kali Satu Dua Tiga Melangkah Tiga Kali Sambil Tahan Nafas Setelah Itu Baru Berangkat Sebelum Berangkat Tadi Ya Uruk Salam Assalamualaika Ayuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaina Waalaibadillahi Sulehin Lalu Membaca Solawat Nabi Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Waala Ani Sayyidina Muhammad Dan Juga Bisa Membaca Doa-doa Lain Termasuk Doa Safar Dan Doa Selamat Ini Kalau Bisa Kalau Tidak Bisa Cukup Membaca Solawat Nabi Saja Ya Nah Itu Saja Yang Bisa Sampaikan Dalam Kesempatan Kali Ini Mudah Mudahan Bisa Menjadi Pencerahan Ya Serta Menjadi Pengiling Ya Bagi Kita Semua Kurang Lebihnya Mbak Mohon Maaf Akhir Kalam Wallah Al-Mu'afiq Al-Aqam Al-Tarik Hadhan Allah Ayyakum Ajma'in Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh